Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Ada banyak yang bertanya terkait dengan corona Satu orang menyampaikan ini gak ada ubatnya Satu dua orang menyampaikan ini ada ubatnya Tapi ada yang lain menyampaikan bahwa Yang bisa melawan adalah diri kita sendiri Apa itu? Kekuatan tubuh Maka banyak orang kemudian bertanya Kekuatan tubuh itu untuk melawan corona Asupannya mesti seperti apa? Pertanyaan itu tidak terlalu banyak orang bisa menjawab Tentu termasuk saya Maka yang menonton channel saya di Kancar Pranowo ini Anda bisa mendengarkan obrolan pada hari ini Dan tamu saya yang istimewa hari ini adalah Dr. Etisa Adi Murbawani MSI SPGK Saya gak yakin Anda tahu Saya mau sapa dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh SPGK itu spesial apa? Spesialis gisi klinis Spesialis gisi klinis Mulai nyantol kan dengan statement saya yang pertama Spesialis gisi klinis itu Anda membuat makanan Anda menghitung makanan Buat kami yang sehat atau yang sakit Seperti apa Bu Etisa? Jadi secara garis besarnya Spesialis gisi klinis itu lebih banyak Terkait di gisi pada orang yang sakit Dan juga orang yang sehat Tapi kita tugasnya meresepkan Jadi kita menghitung kebutuhannya Kebutuhan orang Satu orang dengan orang lain Pasti berbeda ya Pak Tergantung aktivitasnya Nah kemudian Sedang hamil atau tidak Sedang sakit atau tidak Nah kemudian dari resep itu Nanti ada ahli gisi Ahli gisi itu Yang akan mewujudkan resep saya Oh saya kira Bu Etisa Jadi saya tidak mengurusin ma'amnya Oh enggak ya? Tidak membuat makanannya Saya kira Bu Etisa ini sekolah dokter Tapi prakteknya koki Chef gitu Ternyata bukan Jadi sudah tahu ya Spesial gisi klinis Bu Etisa ini adalah Spesialis gisi klinis Dari Fakultas Kedokteran Undip Betul ya? Dan hari ini jawabatannya Oh keren ini Sekretaris Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis Gisi Klinis di Undip Beliau sekarang bekerja di Rumah Sakit Karyadi Hermina Pandanaran Rumah Sakit Nasional di Penegoro Kita akan berbincang dalam waktu kurang lebih 30 menit Terkait dengan COVID-19 Bu Etisa Banyak orang mengatakan tadi itu Introduksi saya Tidak ada obatnya Orang harus kuat dan sebagainya Sebenarnya biar orang kuat itu Gisi apa yang harus dimasukkan kepada tubuh kita Agar kemudian kita melawan virus Melawan bakteri dan kuman itu menjadi Strong Seperti apa? Ya tadi kalimat yang pertama Virus Corona tidak ada obatnya Itu ada benarnya Karena kan memang sama dengan virus yang lain Itu istilahnya self-limiting disease Jadi yang bisa sembuh dengan sendirinya Asal daya tahan tubuh kuat Daya tahan tubuh kuat? Ya sistem pertahanan tubuh kita kuat Di dalam tubuh kita itu sudah ada Banyak sekali organ tubuh Yang fungsinya memang untuk menahan Kalau ada virus, ada bakteri, ada gangguan apapun Itu bisa ditahan Nah tugas kita sekarang bagaimana caranya Kalau memang organ-organ itu lagi turun kondisinya Ya kita naikkan Atau bagaimana caranya kita mempertahankan Biar tetap bagus Dalam kondisi sekarang Tidak Untuk pencegahan Beda ya Kalau untuk penyakit yang sudah sakit Pasti terapinya berbeda sekali Tapi untuk pencegahan Itu bisa paling gampang dengan Ini pak Pedoman gisi seimbang ini Boleh di close up Ini ada gambar pedoman gisi seimbang Tapi gambarnya kok seperti tumpeng ya? Iya Ini yang namanya tumpeng gisi seimbang Boleh dijelaskan gak? Tumpengnya itu apa isinya? Dari pemerintah juga ini sebenarnya ya Jadi Ada filosofinya kenapa tumpeng? Karena kan dari bawah Lebar Kemudian ke atas Sempit Ya Jadi yang di bawah ini gambarnya Ini gambarnya ada yang main bola Ada yang jalan-jalan Ada yang berenang Sepeda Intinya adalah dari bawah itu Tetap harus berolahraga Tetap harus bergerak Beraktifitas Tergantung kondisi masing-masing Kalau kayak Pak Ganjar masih sering sepedaan Itu bagus Cuma kalau memang ada keterbatasan Mungkin harus ada di kursi roda Harus di kasur Itu banyak sekali olahraga yang bisa dilakukan Tanpa harus berdiri Tanpa harus Jadi cari di Youtube Itu di channel manapun Banyak gerak di tangan Tapi yang penting Tidak hanya duduk Tidak hanya diam Kemudian yang disini Ini yang di bawah Paling bawah Ini makanan pokok Kalau di Jawa Tengah Itu kebanyakan nasi Ini karbohidrat nih ya? Iya karbohidrat Sumber karbohidrat Kamu yang makan nasi ya? Iya Nasi bisa Atau kentang Atau mie Atau pasta Umbi-umbian Umbi-umbian itu Nah seringnya tuh Orang kalau merasa Yang dianggap makan tuh ya yang nasi Walaupun tadi pagi mungkin udah Makan telo dua potong Makan jagung dua potong Tapi nanti Sebentar lagi Makan nasi Makannya nasi Lautnya mie goreng Gitu kan Habis itu makan jagung Kalau enggak tuh ada Kentang Stik kan banyak Kalau di jagungan itu Pak Di kondangan Kentang stik Cocok sambel Habis itu makan pisang Karbohidrat semua itu nanti Itu Jadi Walaupun Itu makanan pokok Tapi bukan berarti Pokoknya itu tok Harus bisa bervariasi Karbohidrat Karbohidrat Jadi kan kita kalau makan sehari tiga kali Makan besar Makan pagi Makan siang Dan makan malam Kemudian ada waktu snack Itu Umumnya kalau makan pagi kan jam 6 jam 7 gitu ya Jam 9 itu biasanya kan kita Kayaknya pengen mengunyah Gitu Pengen mengunyah Nah itulah memang sebenarnya Di saat itu gula darah kita itu turun Nah makanya harus diisi Sekitar setelah jam 9 10 Pengen mengunyah Karena gula darahnya lagi turun Itu sebenarnya memang sinyal dari tubuh ya Itu normalnya tubuh seperti itu Jadi pemirsa begini Kalau sekitar jam 9 10 Anda pengen makan Itu bukan berarti Lagi sedang dalam pertumbuhan Tapi itu normal tadi Ya Disa sampaikan bahwa Sebenarnya itu sinyal dari tubuh dan gak apa-apa kan ya Gak apa-apa Oke lanjut Jadi yang jam 9 itu Harus diisi Tapi diisinya bukan dengan Tadi dengan telok Dengan getuk Dengan segala macamnya Yang berat-berat Tapi ngisinya dengan buah Oke Buah Ya Kemudian nanti jam makan siang Itu makan seperti biasa Kemudian sore jam 4 Biasanya kita juga Pengennya itu Sama lah dengan pengen mengunyah juga Tapi ya itu tadi Diisinya dengan snack yang kecil Atau tadi dengan buah Baru kemudian malam kita makan Jadi prinsipnya begitu Oke Jadi kalau dengan karbohidrat ini Berarti kita harusnya makan Makanan pokoknya 3 kali Pagi siang dan malam Ini makanya sarapan juga harus Penting dilakukan Pak Oke Nah itu banyak anak-anak muda Yang anak sekolahan Kan juga jarang sarapan Padahal itu energi yang mau dipakai Untuk kerja hari itu ya Iya itu modal seharian Dan makan sarapan itu Tidak perlu harus nasi Seringnya kan Kalau makan pagi Mual Karena keburu-buru Nah sebenarnya makan pagi kan bisa cuman Roti satu dengan teh Atau roti satu dengan susu Itu tidak harus Biasanya orang tua itu kan Dijajuli nasi Gitu Anaknya mual Akhirnya pilih gak makan Tapi kalau di luar negeri Kita lihat jujur sarapan pagi Paling pepak Ada roti Ada daging Ada buah Ada yogurt Ada susu Itu malah Biasanya Kalau siang lebih pepak lagi Oh siang lebih pepak lagi ya Pepak terus ternyata Karena sarapan itu cuman 20% dari total kebutuhan satu hari Oke hanya 20% Tidak perlu banyak Kalau banyak di kelas nanti pas beraktifitas sekolah Ngantuk Yang kerja juga baru jam 9 sudah lemes ya Nah lemes karena gulanya numpuk banyak Jadi gak boleh banyak-banyak Tapi harus masuk ya Iya Baru tahu Kita sarapan nasi goreng Siangnya kepepe nang warung Nasi goreng babat Malamnya nasi goreng kambing Nasi goreng terus ini Ternyata gak boleh Konstruksinya harus bener Maka harus ada buahnya Di atas buah apa itu Belum sampai buah Belum sampai buah ya Masih karbohidratnya Masih karbohidrat Oke Kemudian yang disini sayur dan buah Sayur dan buah Sayur dan buah ini yang kalau Ini mengandung banyak serat Banyak vitamin Banyak mineral Yang ini sangat dibutuhkan untuk Kalau Pak Ganjar tadi ngantikan untuk daya tahan tubuh Itu ya Karena disini banyak antioksidannya Bentar Yang banyak serat itu contohnya apa Buah-buahan Buah-buahan Buah yang ada seratnya itu kayak apa sih Kalau fisik ngeliat gitu Semua buah banyak seratnya Pak Semua buah banyak serat Yang antioksidan Semua buah Semua sayur ada antioksidannya Semua buah Semua sayur antioksidan Simpan dulu terus ini Ini investasinya nanti Kamu baru tahu Sampai disini Terus apa lagi dari buah kandungannya tadi Tadi serat Kemudian vitamin Antioxidan Vitamin Vitamin itu banyak Vitaminnya apa saja yang terkandung di buah-buah dan sayur itu A Vitamin A Vitamin B A B Vitamin C Ya Vitamin D Vitamin E Vitamin yang sebutkan semua buah Semua vitamin itu ada di sayur dan buah Asal kita mengkonsumsinya bergantian Oke Bergantian Bergantian Katanya vitamin D bisa diganti vitamin D D Berjemur Berjemur Jadi Di tubuh kita sendiri memproduksi vitamin D Oh dia pabrik juga Iya Baru tahu kalau tubuh kita itu pabrik vitamin D juga ya Tapi bentuknya tidak aktif Oke Jadi dia hanya diam di dalam tubuh kita Nah dengan Dede tadi berjemur Sinar matahari mengaktifkan vitamin D yang ada dalam tubuh kita Oke Jadi yang memang tidak bisa hanya di rumah saja Gitu Tetap harus terpapar sinar matahari Cuman memang diatur jamnya diatur waktunya Ini kadang-kadang problem ke anak sekarang ya Iya Gak suka makan sayur Bukan gak suka makan sayur gak suka makan buah Makannya junk food Ya itu banyak terjadi Oke Makanya biasanya kadang mengakalnya Tadi Pak Ganjar yang tinggal Nasi goreng Oke boleh makan nasi goreng Tapi harus Nasi goreng kan nasinya sumber karbohidrat Harus ada sayurnya Jadi misalnya tomat walaupun cuma satu lembar Tapi itu sudah sangat bagus daripada tidak ada sama sekali Oh Gitu Kemudian harus ada telurnya Karena telur sumber protein Dan sumber lemak Tubuh itu butuh protein Nah ini seperti ini tumpukan yang ketiga Ketiga Itu protein Iya protein bisa dari hewan Oke Jadi misalnya kayak susu Telur Ikan Ayam Daging Kemudian dari nabatinya Tempe, tahu, kacang-kacangan Memang arahnya semakin mengecil Itu artinya Tidak terus setiap kali makan itu Makan daging tiga potong Jadi kita atur Setiap kali makan Ada nasi Misalnya sumber karbohidrat Kemudian ada sayurnya Sayurnya pun tidak perlu banyak Sayurnya hanya satu gelas kecil itu Atau air mineral itulah Itu segitu Kemudian ada proteinnya Misalkan satu ayam dengan satu tempe Sekali makan cukup seperti itu Itu Kemudian ada buahnya Jadi sekali makan harus ada buahnya Jadi kalau kita makan tiga kali Sehari berarti sudah ada tiga buah Ditambah saat snack Ada dua buah Jadi itu lima buah Lima kali sayur Lima kali buah itu sudah cukup Sebagai antioksidan Satu hari ya Iya Kecuali kalau nanti aktivitasnya Harus dia naik gunung Harus terus kerja di tempat yang panas-panas Itu memang itu ada perbedaannya Ada usah ditambahin Harus lebih banyak Pantes saya itu kalau habis sepeda Rasanya dua Satu ngantuk, dua lapar Itu memang konsumsinya mesti lebih banyak ya Kalau habis olahraga terus lapar Itu berarti lemaknya terbuang mbak Oh Kalau saya maaf lemaknya sudah gak ada Terus yang paling ujung itu apa itu? Paling ujung ini ada gula Ada garam dan ada minyak Ini kecil sekali Karena disini tertulis ini kebutuhan satu hari Batasi gula, garam, dan minyak Gula, garam, minyak Kalau batasi itu Disini tertulisnya satu hari itu Empat sendok makan gula Empat sendok makan gula Oke Tapi kalau Biasanya kalau jajan di warung Misalnya ya pak Es teh Es teh Es teh itu gulanya dua sendok Kalau es jeruk Kan kecut Biasanya pak Itu empat sendok Waduh Terus kalau yang sekarang Kayak Kalau jenis-jenis mainoman yang sekarang Ada boba Ada semua yang Karamel Semacam-macam itu Kopis, segala macamnya Gulanya udah Satunya aja tuh bisa Mungkin lima, sepuluh gelas gula Setara dengan itu ya Waduh Tuh Enggak kenyang Habisin duit Bikin sakit Bikin sakit Ya Kurangi gula Kemudian garam Garam itu Normalnya untuk satu sendok teh saja Padahal Ya Garam itu ada Dimana-mana Garam itu kan Natrium Atau sodium Jadi Garam itu Kalau untuk orang normalnya Cuma satu sendok Apalagi untuk yang sudah sakit Bisa jadi Malah gak boleh Makan garam sama sekali Jadi misal Kalau bapak dahar Apa ya Bakso Seringnya Kalau dahar bakso Itu Kuahnya sudah pakai Garam Garamnya bisa dalam bentuk Garam bubuk biasa Atau garam dalam bentuk Monosodium glutamat MSG yang micin Oh ya Sudah ada di situ juga Di kuahnya ada Pas bapak Pak pesen bakso satu Itu di mangkuknya Mesti ditambah lagi Tambah lagi Tambah lagi Jadi itu Stok kebutuhan Tiga hari Empat hari Hanya masuk dalam satu mangkuk Itu Mataknya bludruk ini Makanya Tensinya Jadi banyak orang yang tenisnya tinggi Tidak terasa itu ya Salah hatinya seperti itu Kemudian minyak Minyak itu lima sendok makan Per hari Padahal kita tiap hari Makan gorengan Hati-hati Betul ya Bahaya ini Apalagi makanan yang digoreng dengan tepung Tepung itu menyerap minyaknya Banyak sekali Waduh Tiap hari ini Makan bakwan Tempe goreng Pisang goreng Semua ditepungin Kalau tempe goreng kan Lebih baik ya Sama-sama produk tempe Lebih baik tempe goreng Daripada mendoan pak Waduh Terus ini yang disamping ini Air putih Nah ini air putih juga harus banyak Apalagi di kota Semarang yang panas Itu ya memang harus Setidaknya Satu setengah sampai dua liter sehari Ukurannya Gelasnya berapa itu Gelasnya Gelas 200 cc Sekitar gelas air mineral itu pak 200 itu berarti Butuh 8-10 Ya 8 Tapi kita bisa mengakali Tidak harus Kadang orang minum air putih kan Susah ya Tidak ada rasanya Bisa Diakali dengan Yang penting Ada cairan yang masuk Bisa dengan jus Atau bisa makan makanan yang berkuah Itu menggantikan Iya Itu Nah aku orang mantep itu Kalau saya Leb-leb-leb Hari ini sudah Berapa gelas Kalau enggak membawa Takaran pakai tumbler itu Kalau saya sudah habis Katakan 4 botol ini Oh berarti sudah cukup Banyak dong pak Oh iya Usah banyak sekali minumnya Juga harus minum banyak Atau dari buah Makanya buah itu kan Kandungan airnya juga banyak Tinggi ya Iya jadi Tidak harus dipaksa 8 gelas itu kan Tertarget itu susah sekali Kalau tidak semuanya bisa Ini Yang dijelaskan Datera Etisa ini adalah Kuliah semester 1 Mari kita sekarang Naik kuliah semester 2 Semester 1 adalah kuliah Mata kuliah dasar umum Tentang gizi Nah Mudah-mudahan Anda sudah lulus Nilainya A plus Plusnya jangan banyak-banyak Nanti gemuk Nah Sekarang saya mau menuke Insya Allah Kalau konsumsi itu Sudah diberikan Sesuai dengan tumpeng Tadi itu Insya Allah kita sehat Nah sekarang Dokter saya mau tanya Kaitannya dengan melawan Corona Ada orang bilang gini Pak Ganjar Rakyatnya disuruh Minum vitamin C Pak Ganjar Rakyatnya disuruh Minum vitamin E Minum sayuran buah yang mengandung zinc Apa? Seng ya? Seng Seng bahasa Indonesia Iya Seng atau zinc Agar ini bisa melawan Korelasinya apa dengan si virus itu? Boleh dijelaskan? Iya Tadi Kalau kita bicara untuk mempertahankan tubuh Sistem imunitas Itu memang yang terkait itu Vitamin A B C D E Zing atau seng Kemudian selenium Apalagi itu selenium itu? Itu ya mikro Zat-zat yang kecil-kecil Jadi sebenarnya vitamin-vitamin itu Dibutuhkan setiap hari Setiap saat Tapi jumlahnya hanya sedikit Kalau kita berlebihan Misalnya tadi Vitamin C Itu gampang Kalau memang berlebihan Beberapa vitamin Kan ada yang larut lemak Vitamin B Vitamin C Nah itu kalau berlebihan Dibuang lewat Air kencing Air kencing Tapi kalau vitamin D D E K Itu kalau berlebihan Dia disimpannya di lemak Jadi harus hati-hati Kita harus Tidak harus langsung Dalam jumlah yang Besar Karena itu memang Semua vitamin itu Bekerja sama Mempertahankan sistem Pertahanan tubuh kita Tetap bagus Dan kerjanya itu saling terkait Jadi kalau ada orang yang Minum suplementasi Misal vitamin C Dosis tinggi Sifatnya zat-zat Di dalam tubuh itu Saling menopang Satu sama lain Kalau ada satu yang Lebih unggul Dia akan menekan Yang lainnya Oh jadi malah Gak boleh banyak-banyak Sebenarnya Iya pak Kemudian zat besinya Juga harus Banyak Kalsiumnya Harus banyak Gitu Ntar bu dokter Kaitannya dengan corona ya Setelah itu kita Konsumsi Sebenarnya Si vitamin-vitamin ini Dia fungsinya apa sih Dia sebagai pasukan Yang akan menghajar si corona Atau sebenarnya Dia sebagai pupuk saja Pupuk untuk memunculkan Tentara-tentara Yang membuat Tubuh kita imun Untuk melawan Ini gambaran saya Ini saya pakai bahasanya Bapak Iya Dia sebagai pupuknya Pupuknya aja Dia sebagai modal dasar Untuk melawan Virus corona yang ada Karena tadi Di dalam tubuh kita Sudah ada Sistem pertahanan tubuh sendiri Tapi dia kalau Kalau emang kondisinya Aman-aman saja Ya dia kerjanya santai Gitu Jadi kalau orang sehat Dia kerjanya santai Umpama Kita sudah kena nih Kena covid-19 Itu kira-kira Setelah gisi-gisi ini Masuk ke tubuh kita Itu proses reaksinya Seperti apa sih Sehingga memunculkan Tentara-tentara Di tubuh kita Untuk dia menghajar si corona itu Itu prosesnya seperti apa Reaksinya tidak Tidak langsung terlihat Karena dia terlibatnya Di Memangnya Ada penyakit masuk Ya Atau virus corona itu masuk Kan tubuh itu Pasti ada Nanti Sel darah putihnya Bekerja Gitu ya Semua itu zat-zat yang Harus mempertahankan Fungsi tubuhnya Biar kuat Nah Dia tidak akan terlihat Oh ini akibat vitamin A nih Oh ini akibat vitamin C Tidak seperti itu Tapi membuat sistem pertahanan tubuhnya Jadi lebih kuat lagi Gitu Jadi akibatnya Akhirnya Sembunya jadi lebih cepat Lebih cepat Gitu Kemudian yang harusnya Kalau yang parah itu Sampai menyerang ke paru-paru Sampai gagal nafas Nah itu tidak sampai berat Seperti itu Gitu Jadi memang Kerjanya tidak secara langsung terlihat Tapi dia menyokong Semua metabolisme yang ada Ya jadi dia investasi seperti Pupuk itu tadi ya Nanti menguatkan Kan katanya corona ini Kalau sudah masuk Dia Memberikan sinyal kepada tubuh kita Dengan batuk Dengan pilek Dengan panas Benar gak sih? Itu sebenarnya itu Batuk Bersin Pilek Panas Itu adalah sistem pertahanan tubuh kita Untuk menolak Benda asing Oh jadi itu lagi Lagi ngelawan ya? Iya sebenarnya Pemirsa Sebenarnya menarik ya Ketika kemudian Mungkin ada bakteri Ada virus masuk ke kita Kalau kita batuk itu Lagi berkelahi di dalam ya? Iya Lagi berkelahi Bacok-bacokan gitu kali Di dalam ya Tembak-tembakan Tawuran Tawuran di dalam Pangpung-pangpung tinju Lagi menolak Terus kemudian ada pileknya Ada batuknya Itu lagi bereaksi Jadi kita memahami Bagaimana pertempuran Di dalam tubuh kita Kenapa asupan gisi penting Dan kenapa kemudian Kita harus Melawan virus corona Dengan kesehatan kita tadi ya Nah saya ingin Agak mulai penghujung ini Orang kemudian mengatakan Konsumsilah vitamin itu Berjemurlah Berolahragalah Agar kita bisa kuat Karena kata teorinya Pada masa inkubasi Sampai 14 hari itu Dia hari ketujuh Setidaknya Pasukan kita mulai keluar Begitu ya Kira-kira Orang kampung Mengatakan begini Ya Pak Gubernur Suruh Apa namanya Makan vitamin C Vitamin E Zing Kan saya mesti beli mahal Bu dokter Kan di kampung kita Banyak ya Sebenarnya Kalau bu dokter Mau rekomendasikan Kepada masyarakat Gitu awal Biar kamu kuat Tubuhmu bisa melawan Corona Dengan baik Yang paling praktis Makan apa aja sih Ya Kalau sayur yang kelihatan Di sekitar kita Apa buah apa Boleh direkomendasi Enggak bu dokter Ya Intinya yang pertama Makan dengan Pola yang seimbang dulu Seimbang Ya Jadi gak terus Makanya nasi sama ayam Terus Nasi sama tempe Terus Ganti-ganti Tadi Pong protein Jadi nasi Kalau maunya tetap Kenyangnya berasanya nasi Ya sudah Pokoknya nasi Itu Mau nasi putih Mau nasi apapun Silahkan Tapi tadi ada sumber proteinnya Mau hewani Mau nabati Ada terus Sayurnya ada Nah Terus ditambah dengan Buah Buah Buahnya Misal vitamin C Untuk Pencegahan saja Vitamin C itu Ada di sayuran Yang warnanya Dan sayuran warna kuning Warna orange Warna merah Apel Semangka Jeruk Jambu Jambu Yang warna-warna itu Sehari makan Tadi sekali makan Satu Satu buah Kalau tiga kali kan Berarti sudah Satu buah semangka Satu potong kecil ya Ya Satu Piring kecil itu Itu kalau dipotong-potong Atau jeruk Makan Sekaliannya dua Jeruk yang ukuran Sedang itu dua Apel juga Seperti itu Itu sudah Sudah bisa Sebenarnya sudah cukup ya Sudah bisa menggantikan Gak usah beli pil gitu ya Gak usah Gak usah Pil mahal dan Pengolahnya Vitamin C alami Dengan yang Suplementasi itu Pengolahan di tubuh pun berbeda Lebih bagus mana Bagus yang alami Eh Kamu tahu kan Lebih bagus yang alami Kata bu dokter Dan lebih murah Lebih murah Dan itu Kamu cari pisang kan gampang Dari New Zealand Kalau tidak salah Dari setnya Makan pisang Kamu bisa melawan Corona Vitaminnya Sudah dijelaskan Sebenarnya Atau kemarin ada Riset jambu Jambu merah Jambu merah Jambu Jambu batu Apa itu Jambu kelutuk Itu Yang merah itu Ternyata Juga bisa Membantu Sehingga Sebenarnya itu Buah-buah yang gampang Untuk Menggantikan Si vitamin Yang kalau Barangkali orang membeli mahal Ada papaya Papaya Semuanya Tapi ada satu pertanyaan Agak sedikit melompat nih Tadi kita ngomong sayuran Banyak Tiba-tiba Banyaknya corona Tahu gak Mbah Joe Di kantor gubernur Belakangnya itu Lakunya minta ampun Gara-gara Di sana ada Wedang uwoh Karena di sana Ada Kunir Kunyit Lalu Temulawak Jahe Sama serai Ini sebenarnya Ada bilang Ini obat corona Ya enggak lah ya Sebenarnya Menjelaskan jamu Herbal ini kepada publik Itu bukan obat Apa sih mau dijelaskan Sama fungsinya dengan Vitamin tadi Itu sebagai pupuk Pupuk Iya Jadi mau dijelaskan Dari temulawak Dari jahe Dari Kunyit Dia membantu Untuk meningkatkan Daya tahan Iya Emang kandungannya apa Bu Itu kan Karena itu herbal Jadi Malah Itu lebih Lebih Luas Lebih Jadi Kalau bicara kandungan Macam-macam sekali Ada Kurkuminnya Ada Z-Z-nya Z besi Semuanya banyak sekali Malahan Kurkumin Kurkumin tuh diomongin terus Katanya Itulah yang bisa melawan Sebenarnya kata-kata itu Tidak pas Sebenarnya Kalau hanya makan kurkumin Tapi enggak makan makanan yang lainnya Kan ya Badannya lemas juga Yang membantu menyerap Tidak ada Dengerin tuh Jangan cuman kembajo Terus kemudian nongkrong Makan Wetang Woh Sambentino Terus ngerokok Ngerokok Jangan ngerokok Itu sebenarnya yang herbal itu sama ya Fungsi untuk melengkapi zat-zat itu ya Pesan terakhir Bu Pesan terakhir Amat Kira-kira menghadapi Corona Kaitannya dengan Soal gisi Sebagai ahli gisi klinis Apa sih pesannya Silahkan Yang jelas Jangan panik Karena panik itu Sudah banyak penelitiannya Menurunkan daya tahan tubuh Jangan panik Panik menurunkan daya tubuhmu Kemudian Tetap konsumsi makan-makanan Dalam pola yang seimbang Seperti yang tadi dijelaskan Dengan ini Tumpang gisi seimbang Jadi ada sumber Makanan pokoknya Ada nasi Ada sumber proteinnya Hewani Maupun abadi Telur Ikan Susu Ayam Daging Kemudian tempe tahu Kacang-kacangan Harus selalu dimakan Sayur Buah Itu wajib Dalam setiap kali makan Tidak perlu banyak Tapi cukup Jadi satu piring itu Sudah lengkap ada semuanya Minum air putih Cairan yang Banyak Sekitar 1,5-2 liter Dan berolah raga Jangan hanya diam saja Karena ini generasi Mager ya Pak ya Jadi Harus tetap bergerak Walaupun mungkin olahraganya Olahraga sendiri ya Pak Untuk saat sekarang Jangan rame-rame Olahraga bareng-bareng Oke Social distancing juga dilaksanakan Olahraga pun juga sendiri Setelah semuanya terpenuhi Insya Allah kita akan sehat Jangan lupa Jangan takut matahari Itu juga menyehatkan kita Dr. Etisa terima kasih Mudah-mudahan yang sedikit ini menjelaskan Jadi kamu tau kan Kenapa harus gizi seimbang Karena Dalam tubuh yang kuat ini Ada asupan gizi Untuk melawan benda-benda asing Termasuk Virus corona ini Sehat terus Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih